Pantai Barat Pulau Sulawesi terdata sebagai salah satu sumber potensi gempa dalam peta gempa nasional 2017. Aligiologi Institut Teknologi Bandung ITB menyebut, kedua gempa di Majene memiliki mekanisme yang sama, yaitu sesar naik. Paling tidak kita di Indonesia punya peta sumber gempa nasional yang diterbitkan oleh pusat studi gempa nasional. Itu yang paling baru adalah 2017, jadi di buku tersebut, di peta tersebut, sebenarnya kita sudah punya sumber, identifikasi sumber gempa yang salah satunya adalah di sebelah barat dari pantai Sulawesi Barat. Jadi sebenarnya memang pada tahun 2017 yang lalu sudah dipetakan wilayah di Pantai Barat Sulawesi ini memang merupakan yang rawan bencana. Lalu Pak Astiko, bisa dijelaskan kemudian gempa yang mengguncang Majene dan juga Mamuju ini bisa dikatakan dalam kategori yang cukup kuat dan juga banyak sekali dampaknya. Seperti apa penjelasan dari Pak Astiko? Ya, jadi gempaannya memang cukup besar ya, magnitudenya 5,9 dan 6,2. Jadi sumbernya kalau bisa kita duga sampai saat ini, kemungkinan besar adalah dari sumber di sebelah barat pantai Mamuju Majene. Nah, itu yang disebut sebagai di peta, itu Majene Trust atau ya Majene Trust ya istilahnya disebut demikian. Nah, sumbernya memang seperti yang juga banyak disampaikan oleh beberapa ahli adalah sesar naik begitu ya. Ini memang di lepas pantai, di laut terlihat ada, datanya terlihat dari situ gitu ya, di identifikasi pertama atau di identifikasi di peta gempa 2017 itu dari offshore atau dari lepas pantai. Jadi kalau kita lihat dari gempa ini mekanismenya sama ya, itu mekanisme besar naik dua-duanya.